Govar Hilman sempat tersandung kasus dugaan pelecehan seksual pada Juli 2021, tiga bulan setelah Govar memutuskan keluar dari dunia radio. Seorang wanita bernama Sherin melalui akun Twitternya at Gwen Jojo mengaku bahwa dirinya dilecehkan oleh Govar di semua klub malam pada 2018. Tweet Sherin viral dan menarik banyak simpati publik. Akibat tudingan tersebut, Govar Hilman dikeluarkan dari laules dan mengaku mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Padahal dirinya telah membantah tudingan tersebut. Hal tersebut lantaran banyaknya kecaman dari publik akan tindakan Govar yang disebut melakukan pelecehan seksual. Hingga pada Februari 2022, Sherin menuliskan permintaan maaf dan mengaku tak pernah dilecehkan secara seksual oleh Govar Hilman. Meski begitu, sebagian publik masih tidak menerima kembalini Govar ke dunia radio. Hal tersebut diketahui dari sebagian komentar di unggahan akun Instagram Prambors yang mengumumkan didapuknya pria kelahiran 26 April 1983 itu menjadi penyiar di acara Prambors Morning Show. Selain itu, juga ramai petisi berisi penolakan Govar Hilman melakukan siaran di Prambors FM. Petisi tersebut bertajuk, Dear Prambors, kenapa Govar? Yang kini sudah ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang dengan target 7.500 tanda tangan. Diketahui Govar mulai mengisi program Prambors Morning Show pada Senin 23 Mei 2022. Program tersebut diceruakan mengudara setiap Senin sampai Jumat setiap pukul 6 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga hari ini, Rabu 25 Mei 2022, Govar Hilman masih belum juga memulai siaran di Prambors. Menilik Instagram Prambors, rupanya siaran Govar Hilman memang masih ditunda. Alasan penundaan itu adalah karena mereka masih belum mendapat partner siaran yang pas untuk siaran bersama Govar. Memang sejak awal, Prambors menyebutkan bahwa Govar akan siaran bersama dengan seorang partner yang masih dalam proses pencarian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!